musik 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 wanginya sudah mantap guys kita ngobrol guys Thomas musik 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 bukti musik Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video baru Kali ini kita ada di kota Pradoli Ini adalah kota spesial untuk main ski Jadi karena sekarang belum waktunya untuk main ski Gak ada orang sama sekali disini Kotanya seperti kota mati yang sepi sekali Guys, ini parkiran berasa punya sendiri ya Gak ada kamar van lain Cuma kita sendiri doang Jadi makanya aku keluarin meja kursi kayak gini Supaya kita bisa masak di luar dan makan di luar juga Nah, beruntungnya ini parkirannya itu berbayar hanya di high season Jadi sekarang kan low season gratis Sekarang kita mau langsung aja masak di luar Yuk, sekarang mau mulai masak Aku bakal siapin dulu bahan-bahannya disini Nanti masaknya di luar Dan hari ini aku mau bikin ayam krim jamur Ini udah berapa kali ya aku bikin Soalnya emang bahan-bahannya udah ada tersedia semua Ini jamurnya udah dipotongin Aku beli di supermarket emang udah dipotong Baru aku mau putih Baru aku geprek Sini aja biar cepet Aku masak agak banyak buat ntar malam juga Sekarang aku tuh masak cuma sekali aja guys Udah dua hari ini enak banget masak sekaligus banyak gitu Karena dulu-dulu tuh aku siang sama malam makannya beda kali ini Udah lah, samain aja ya Yuk, sekarang kita mulai masaknya Nah, aku potong dulu ayamnya Ini aku mau potong tiga dada ayam Karena untuk makan ntar malam juga Kayaknya cukup deh, harusnya cukup Ini agak pendek ya teman-teman Mejanya Aku potong dadu aja ya ayamnya Udah selesai dipotong nanti akan dimarinasi Sekarang waktunya marinasi Ini aku ada marinasi spesial ayam Untuk ayam Jadi di Perancis itu Di supermarket itu dijual Marinasi-marinasi spesial Ada spesial ayam, spesial ikan Spesial sapi gitu ya Jadi macam-macam Nah, ini aku beli yang ayam Aku gak tau di dalamnya ada apa aja Kayaknya semua bumbu dicampur gitu deh Nih ya, aku lihat ya Ada Udah ada garam Ada cabai bubuk Terus ada bawang putih Terus ada herbs Ya, kayak gitulah ya pokoknya Jadi dicampur-campur Enak sih, jadi praktis pakenya Aku tambahin lagi herbs Karena aku suka banget herbs Di bumbu jadinya ini belum ada musya Jadi aku tambahin Dan juga tentunya cabai bubuk Soalnya pasti cabai bubuknya gak terlalu banyak Kalau di bumbu ini ya Dan garam lagi sendiri Bikin minyak Olive oil Terus udah deh Tidak diaduk Kayaknya pemandangannya Bagusan ini gak sih Daripada mobil Jadi aku ganti Aku mau masakin di sebelah sini aja Kita sekarang Eh, udah dibuka Tumis jamurnya dulu Oke, olive oil Sedikit butter Dan jamur masuk ya Sekarang aku masukin Bawang putihnya Garlic sama butter tuh emang Uff, mantep banget ya Tadi kan butternya udah Sekarang garlicnya Ini enak banget loh Pake ini Gak usah dipotong-potong Bawang putih lagi Langsung masuk Langsung dihancurin Pake alat ini Tuh, praktis banget Ini wanginya udah mantep banget guys Ini udah mulai layu ya Jamurnya Aku masukin Ayam Banyak ya Masukin krem dulu Terus ayamnya nanti Kalau aku lebih suka ayam dulu Baru krem Ini cuma buat makan di rumah aja guys Bukan buat dijual di restoran Jadi ya Kalau ada salah-salah Maafkan Yang penting rasanya enak Dan bisa dimakan ya Aku gak nunggu Sampai ayamnya mateng banget Tapi setengah mateng Sudah setengah mateng Baru masukin krimnya Karena kalau nunggu Sampai ayamnya mateng Baru masukin krim Nanti ayamnya terlalu kering Jadinya ya Karena ini dada ayam Bukan paha Dada ayam kan cepet banget kering ya Ini aku pake 200ml krimnya Ini juga bisa sih Pake susu juga bisa Tapi kalau santan Jangan ya Santan beda banget nanti rasanya Setelah ini Aku masukin Ini ada kaldu ayam Kaldu ayamnya Kotak kayak gini Aku masukin setengah dulu aja Takut keasinan Merica Aku pake api kecil Supaya Gak terlalu kering Nanti ayamnya Hmm Udah mantap Latiin kompornya Ini guys Mantap sekali Tada Mantap nih Sekarang aku beresin dulu Mejanya ya Tengah 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 apa sih bau lak apa lak? gampang aja ya pakai tisu basah kita sekarang kalau bersihin apapun lantai camper van dapur, pokoknya pakai tisu basah lebih gampang si Flo tadi bukain atapnya ini supaya kita bisa santai-santai didepan, ayo kita ngobrol guys tumen sekali hari ini enggak terlalu dingin bahkan aku bisa keluar pakai t-shirt sekarang adalah camper van terakhir kita berdua bulan november nanti kita akan pergi ke indonesia dan kita bakal stay di indonesia lumayan lama sampai bulan april teman-teman, april atau may ya ini tuh karena Flo pengen cobain tinggal di indonesia karena kemarin tuh kan dia udah pernah ke indonesia tapi ya liburan doang 3 minggu gitu jadi belum lihat apapun dia pengen coba lihat indonesia lebih dalam lagi kayak gimana kita bakalan ngunjungin tempat-tempat di indonesia selain di pulau jawa aja gitu ya karena kemarin banyaknya di pulau jawa atau bali aja sekarang kita mau lihat pulau yang lain ini kan nama channelnya nadia keliling eropa ya teman-teman aku bingung juga sih apa nama channelnya harus diganti aku takutnya nanti kalo di indonesia ada banyak yang nanya loh kok channelnya nadia keliling eropa tapi di indonesia kayak gitu terus ada lagi yang mau aku kasih tau adalah kita bakalan mulai jual camper van nya ini bakalan dimasukin ke bengkel dulu dan setelah beres di bengkel akan dijual aku bakalan jual di online ini camper van nya kita beli di online dan bakal kita jual di online juga jadinya tapi aku gak tau ya ini camper van nya kejualnya kapan mungkin sebelum kita pergi ke indonesia atau mungkin juga nanti seudah kita balik lagi ke perancis gitu intinya kita sudah tidak akan keliling eropa lagi udah beres ya teman-teman aku bakalan tetep bikin video tapi enggak di mobil lagi kita ada rencana juga untuk beli van jadi camper van yang lebih kecil tapi nantilah ya beberapa aku belum tau kata intinya sekarang yang mau kita lakukan adalah pulang ke indonesia dulu selama 6 bulan setelah itu balik kesini dan pindah ke rumah seperti biasa flow akan cari kerja lagi aku juga akan kerja lagi dan kita akan tinggal di rumah seperti biasa nah kenapa karena susah sekali hidup di camper van kalau hanya ngandelin aku harus flow juga kerja gitu tapi flow kerjanya kan bakery beker dia bikin kue gak mungkin bisa WFH harus kerja ke toko bakery nah jadi ya gak bisa harus berhenti camper van nya dan harus kerja seperti biasa yang kedua adalah aku juga udah lumayan capek ya teman-teman camper van terus pindah-pindah terus semua yang aku lakuin itu sendiri shoot sendiri ngedit sendiri konsep video sendiri gak ada yang bantuin jadi ya flow doang bantuin ngerekam tapi flow gak bisa ngedit ya sudah deh emang aku juga ingin tinggal di rumah lagi pengen berkebun pengen biara banyak binatang gitu ya karena emang cita-citaku dari dulu itu kayak gitu kita juga bakalan tinggal di pegunungan kita bakal cari rumahnya daerah gunung supaya tetap bisa menikmati pemandangan yang indah-indah karena aku udah cinta mati banget sama pegunungan aku udah suka banget sama gunungan di Eropa ini tuh waduh kalian lihat aja di pemandangan kayak gini angin sepoi-sepoi terus tiap aku sampai ke tempat yang baru di pegunungan tuh cantiknya beda-beda gitu jadi gak bikin bosen dan kita juga ingin punya keluarga tentunya punya anak-anak jadi gak mungkin banget tinggal di mobil dan ya emang udah harus udah waktunya aja ya udah waktunya aja berhenti jadi ya kurang lebih videonya kalian bisa lihat waktu aku tinggal di pegunungan Alpen tinggal di rumah mertua terus waktu itu ke gubuk di pegunungan sama temennya Flo ya tipe-tipe videonya akan kayak gitu jadi gak tinggal di kamperfan tapi aku tetap bikin video tentang alam tentang kehidupan sehari-hari ya menurut aku sih aku lihat-lihat kalian suka juga gitu atau belanja-belanja gitu ya ke pasar kayaknya kalian suka juga jadi aku harap walaupun aku udah berhenti kamperfannya tetap bisa ada yang nonton kalaupun kalian gak mau nonton lagi kalau aku udah gak kamperfan ya gak apa-apa tapi aku pasti akan selalu menyajikan video yang bagus-bagus yang berkualitas tentunya dan terima kasih udah ngikutin selama satu setengah tahun ya kita kamperfan pakai mobil keling Eropa nanti bakalan tetep kamperfan mungkin tapi weekend aja gitu ya dan bukan kamperfan tapi van van itu lebih kecil daripada kamperfan kamperfan kan kayak kita besar kalau van itu kayak cuman dapur sama asur doang gitu kalau kita bakalan beli mobil lagi kita maunya beli yang kayak gitu karena ini kamperfan itu terlalu besar 7 meter x 3 meter kita gak bisa ke tempat-tempat yang terlalu susah jalanannya kalau aku lihat di Instagram atau di tiktok gitu ya banyak sekali kayak orang-orang yang van life yang pakai kamperfan kecil itu bisa tidur di tempat-tempatnya bagus begitu buka jendela wah pemandangannya langsung ke gunungan atau laut atau danau gitu ya kalau kita gak bisa karena kita gak bisa parkir di sepedang tempat karena terlalu besar kita harus selalu parkir di parkiran selalu di parkiran lagi di parkiran lagi dan kalau parkiran ya mentok-mentok view-nya kayak gini gitu ya gak bisa bagus banget begitu buka jendela langsung pegunungan atau langsung laut gak bisa kalau itu harus pakai van yang kecil nah kenapa kita belinya kamperfan karena aku pengen bisa mandi teman-teman kalau van itu gak bisa mandi atau kalau mandi pun harus di luar kebayangkan kalau lagi salju atau dingin itu tersiksa banget mandi di luar makanya aku belinya kamperfan yang besar supaya ada kamar mandinya di dalam awalnya sih aku mikirnya gitu begitu guys jadi semoga dimengerti siap? siap? matahari masih bersinar cerah ini udah jam berapa nih? jam 4 sore ternyata masih biru banget langitnya kemarin ya jam 5 sore kita udah kedinginan menggigil mataharinya gak ada sama sekali dan sekarang wow panas sekali ya bahkan kayaknya aku bisa lepas jaket aku cuman gak apa-apa dipakai aja deh sekarang kita mau jalan hiking ke danau danau nya ini 3,8 km dari sini waktu tempuhnya kira-kira 1 jam gak terlalu nanjak sih agak nanjak tapi gak terlalu sudah itu kita mau piknik di danau gak piknik sih kayak duduk-duduk makan biskuit aku cuma bawa biskuit doang udah gitu ya udah langsung turun lagi karena danau di atas gunung itu gak bisa dipakai berenang kunci-kunci semua let's go ini kayak desa mati gak ada suara orang sama sekali padahal ini ada rumah-rumah orang ya ini ada lapangan kayak buat tenis atau badminton gitu tapi gak ada orang sama sekali juga kemana orang-orangnya tuh sebenarnya ada mobil tuh guys tapi gak tau gak keliatan orang mungkin juga karena ini hari biasa ya hari ini hari Kamis jadi ya mungkin pada kerja atau sekolah gitu gak ada orang kota Pradeli ini sebenarnya terkenal banget loh di musim dingin dan banyak sekali orang yang tinggal disini makanya disini ada banyak sekali apartemen seperti ini ini tuh disewain saat musim dingin untuk orang-orang main ski tapi karena sekarang belum musimnya jadi kotanya kosong seperti ini lihat deh ini tuh apartemen tapi unik sekali dia pakai seng-seng besi gitu ya di pinggirnya arsitekturnya unik sekali dan ini tuh semuanya apartemen yang disewain untuk ski jadi ini adalah kota atau desa ski makanya sekarang gak ada orang semua sekali kosong melompong guys terima kasih terima kasih Jalurnya ini ya naik kesini sini sini ada di belakang sana danaunya yang bikin susah itu karena perjalanannya tanahnya seperti ini sengaja dibuat seperti ini ini tuh untuk persiapan nanti musim dingin karena tempat ini adalah tempat untuk ski jadi jalanannya pun dipersiapkan untuk nanti ada salju sehingga bisa main ski dengan enak banyak bukut pusialan sih ya capek banget begitu gak ada signal matahari ya dingin banget kerasanya dan aku cuma pakai ini tipis banget karena tadi tuh aku super kepanasan dibawah itu signal mataharinya terang banget dan sangat panas jadi aku pakai ini ternyata di atas dingin wuhh tapi bentar lagi sampai sih ini gak jauh ya ras kamu yang? ya ras kamu yang? ya ras kamu yang lebih banyak 1 kerner banyak banget sapinya wedeh dia ketika sampai terletik atas kenadu ila komper bet 50€ come on guys noo noo hachum ha 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 tak bu sengkannya bahapa kamu yang putus masukkan tidak, tidak terlalu terlalu tidak, tidak, tidak tidak, tidak siap, siap, guys waaaah, danahunya toples itu bekas sambal guys jadi ada wangi sambalnya coba biskuitnya agak aneh sih rasanya rasanya disini tenang damai sekali dan aku kira tuh enggak ada orang ya ternyata banyak sekali orangnya jalan-jalan jalan sore ada di seberang ada buah anjing ada yang lagi naik ke gunung ada yang di sana lagi tiduran jadi ternyata banyak orang ya di sini tapi mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing gitu dan naunya ini penuh dengan tanaman air jadi kita nggak bisa berenang dan emang nggak boleh berenang juga tapi aku baru lihat danau yang sebanyak ini tanaman airnya biasanya nggak sebanyak ini ya sebenarnya nyampe ke danau ini tuh nggak susah menurut aku cukup gampang malah cuman tadi kita parkirnya salah kita parkirnya terlalu jauh padahal kalau kita parkir di bawah gunungnya di bawah danau ini itu nanjak paling cuman satu setengah sampai dua kilo udah sampai ke gunungnya eh sampai ke danau ini jadi gampang sekali sebenarnya cuman tadi kita parkirnya terlalu jauh jadi yah kecapean di jalan sekarang kita sampai ketemu sapi-sapinya yang tadi kita lihat dari jauh gendut-gendut banget ya banyak banget dari kalian yang bilang kok sapinya gendut-gendut banget katanya emang sapi di sini gendut-gendut banget ya kalau di Indonesia kecil kurus gitu di sini gendut banget dan warnanya itu kalau yang disapi khas di gunung Alpen ini coklat sama putih tiap tempat itu beda-beda warnanya udah jadi sih juga beda-beda ya sekarang langsung aja kita pulang tapi pulangnya mau lewat jalur yang berbeda sama tadi kita nanjak ya ini lebih jauh tapi vlog pengennya lewat jalan ini supaya pemandangannya ganti gitu ya udah deh yuk 35 menit sampai ke desanya sampai kamu profan kayaknya masih sejam lagi deh yuk I was praying down on my knees and I still can't believe you should up out of the blue I'm so happy it hurt when they walked out the door happy they left my heart broke on the floor happy I don't have to fight anymore had to leave it behind me so real love could find me you opened my heart set fire to my soul I didn't see you coming so how could I know all of those tears they were worth it and baby you and me we deserve this so happy happy hehehehe sebelah sana ada mataharinya guys udah super kedinginan lepek banget juga yuk tadaaa tuh kamperfonnya udah keliatan guys kemon lihat ada tupai warna hitam aku coba tupainya kecil coy ini dia kamperfannya udah sampe 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 tadi di gunung gelap gulita yah dingin banget anginnya juga kenceng disini ternyata ada matahari masih ada matahari anget karena ya gitulah kalo di pegunungan tuh ya beda beberapa kilometer aja juga udah beda jauh ini masih ada matahari karena mataharinya gak kehalangan sama gunung tadi di atas danau itu kehalangan jadi yah dingin dan gelap hmm kembali ke kamperfan ada satu koin oh biyaaaang 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 oh lalaaa daperang oh lalaaa kita makan sama kayak tadi siang yah masih sisa banyak lu panasin dulu yuhuuu nasi masih sisa banyak nih ayamnya juga masih banyak selamat menikmati terima kasih untuk teman-teman yang selalu nonton dan support sampai jumpa di video selanjutnya